Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Eits, yang barusan itu ritual yang harus dilakukan Agar acara berjalan dengan lancar dan aman Ini adalah seragam kebesaran kami Karena gue salah satunya, maka dengan bangga gue pakai di video kali ini Acara audiensi dan selaturahmi ini kita adakan dengan persiapan waktu yang cukup singkat Kami mengirimkan surat permohonan audiensi ke DPRD Alhamdulillah, besok langsung dapat jawaban Mulailah kita melakukan penataan Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sebelum datang ketua DPRD Kota Malang, Pak Made Ada beberapa wajangan dan harapan dari para senior WBT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman anggota wisata Belanja Tugu Yang telah aktif di belakang Stadion Ganyayana selama hampir 20 tahun terakhir ini Hari ini kita akan mengadakan acara silaturahmi dan audiensi bersama Anggota DPRD Kota Malang beserta Kadis Porapar Semoga dengan adanya acara ini Kita dapat meningkatkan Tali silaturahmi Sekaligus dapat menyampaikan Keluh dan kesakita langsung kepada Teman-teman yang ada di DPR Terkait dengan perkembangan dan situasi yang terjadi di Wisata Belanja Tugu saat ini Harapannya acara ini dapat berjalan dengan lancar Mulai dari pembukaan sampai dengan nantinya Dan juga tentunya dengan adanya acara ini Kita selaku anggota wisata Belanja Tugu dapat saling mengenal Dapat saling lebih mengerti Sehingga nantinya ketika proses kita berjalan Di wisata Belanja Tugu dapat menjadi lebih baik lagi Sehingga cita-cita kita bersama bahwa Wisata Belanja Tugu dapat menjadi destinasi utama Wisata pada hari Minggu yang ada di Kota Malang Semoga kerjasama kita ke depan dapat mencapai Dengan satu visi dan satu misi bersama Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan Terima kasih kepada Ketua DPRD Kota Malang Dan juga Kadis Porapar dan kerja keras teman-teman panitianya Bilaifisabilihak, Fasta Bikar Karat Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillah WPT sampai hari ini masih eksis Walaupun tertati-tati Harapan saya sebagai Ketua Kelompok Dan salah satu pengurus di Wisata Belanja Tugu Semoga ke depan teman-teman WPT Kita bisa mencapai aktif kembali Meramaikan kembali Dan kita bisa mencapai keberhasilan seperti yang tahun-tahun lalu Assalamualaikum Kepada Bapak Dewan maupun Kepala Dinas Di Skorapar Kami mewakili teman-teman dari WPT Memohon kebunyianya Tata WPT Dan kami mohon akses-akses jalan masuk WPT Supaya bebas Karena ini keluhan pedagang maupun keluhan dari penginjung Dan area WPT terlalu masuk ke dalam Dan parkirnya di Semeru terlalu jauh Itu berjarak 100 meter Mudah-mudahan Bisa dipikirkan oleh Bapak-Bapak Supaya WPT rame seperti dulu kembali Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada malam hari ini Kami dari pengurus wisata belanja tuku Yang berada di Stadion Gajayana Ini mengadakan audensi dan jilaturohmi bersama DPRD Kota Malang Dan kami undang juga Bapak Kadispora Yaitu Bapak Bayaki Dan kami akan Dalam suasana audensi ini Akan ada sebuah pesan atau keinginan Dari WPT Ini ke depannya Supaya dari pemangku Jabatan yang berada di Kota Malang ini Pemangku kebijakan Ini sebuah seyuknya Nanti akan memberikan sebuah arahan Bimbingan kepada wisata belanja tuku Dan yang paling penting adalah Pemodalan Ya terutama Di masa pandemi kemarin ini Dari reken-reken masa pandemi ini Sangat terpukul Maka dari itu untuk bangkit menjadi WMKM Atau sebagai Pasar wisata ini Kayaknya belum maksimal Maka dari itu Kami mengharapkan uluran tangan Dari pemangku kebijakan Yaitu Bapak Ketua DPRD Dan Bapak Kadis Mora Ini seyuknya Memberikan sebuah bantuan Paling minimalnya Kami mengharapkan ada bantuan tenda Tenda yang berada di wisata belanja tuku Karena Dari Teman-teman pedagang kami Masih belum mampu Karena belum menggeliatnya Ekonomi yang berada di Kota Malang Demikian harapan dan keinginan Dari teman-teman wisata belanja tuku Saya ucapkan terima kasih Semoga pemangku Pemangku wilayah Ini memperhatikan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami selaku pedagang wisata belanja tuku Kami berharap bahwasannya Ada kepedulian kepada Pemerintah Kota Malang Terutama Untuk dinas Orang-orang dan barwisata Guna pengembangan Wisata belanja tuku Kedepannya sehingga Wisata belanja tuku Kembali menjadi salah satu Ikon Kota Malang Dan juga menjadi Sarana pengembangan ekonomi masyarakat Kecil Kota Malang Kami mohon Juga untuk masyarakat Dilingkungan Dalam Ketan Gajayana Bisa juga membantu Pengembangkan Mempromosikan kegiatan wisata belanja tuku Karena dengan kegiatan wisata tuku Banyak tenaga kerja yang terlibat di sana Ada pemasangan tenda Mungkin Ojek online yang Mengarah ke sana Sehingga mereka bisa mendapatkan Pendapatan dari kegiatan wisata belanja tuku Kembali lagi dan terima kasih Atas perhatian dan Bantuan masyarakat Kota Malang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berharap bahwa Dengan adanya halal-halal di lokasi kantor DPRD Kita mendapatkan wajah baru Perkembangan baru Nuansa baru Sekaligus juga mendapatkan Bantuan dari pemerintah Untuk pembinaan WPT Dan kemajuan WPT selanjutnya Terima kasih Mulailah Saudara-saudari kami Hadir di perkembangan ini Terima kasih Terima kasih Kami Ikatan Pedagang Wisata Belanja Tuku Kota Malang Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Pertama kali Gua ngebahas tentang tema ini Di channel gua Karena ini khusus dan spesial Tak terasa Akhirnya acara selesai Dan kita sudah mulai berkemas Untuk merapikan dan mengkondisikan area yang ada Akhirnya Rangkaian segala acara yang ada berakhir dengan baik Semoga Kedepannya Kita bisa berkumpul lagi Dengan suasana yang baik Dengan acara yang lebih baik Dan harap maklum Pasti Kita masih banyak kekurangan Tapi setidaknya Kita sudah berusaha semaksimal mungkin Agar acara ini Bisa berjalan dengan baik Pesan dan harapan dari gua Untuk WBT Teruslah berjuang Semangat Pantang menyerah Dengan segala kondisi Apapun itu Gua Adam Mariana Stay with me Teruslah berjalan dengan baik 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 Terima kasih telah menonton!